Warga Kota Pontianak segera bisa mencetak secara mandiri berbagai dokumen administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sudah menyiapkan sebuah mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Mesin ini bentuknya seperti mesin ATM. Cara kerjanya pun mudah, yakni cukup dengan melakukan scan QR Code atau fingerprint. Mesin ini secara otomatis mengeluarkan lembaran dokumen maupun kartu identitas sesuai dengan yang dimohon. Penjadian fasilitas mesin administrasi ini untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah bagi warga Kota Pontianak, terutama berkaitan dengan administrasi Dukcapil. Mesin ATM yang disediakan baru satu unit yang ditempatkan di kantor di Dukcapil Kota Pontianak. Namun ke depan, pemerintah akan memperbanyak mesin ATM yang akan ditempatkan di kantor camat dalam rangka memudahkan dan mempercepat pelayanan admin duk bagi masyarakat yang jaraknya jauh dari kantor di Dukcapil. Kepala Dukcapil Kota Pontianak, Erma Suryani menjelaskan fungsi ATM ini layaknya sebuah mesin ATM. Hanya yang membedakannya mesin ATM ini untuk mencetak dokumen admin duk seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, KTP elektronik, KIA, termasuk surat keterangan pindah. Anjungan Dukcapil Mandiri Jadi fungsinya itu seperti ATM. Jadi mesin itu bisa melayani masyarakat yang ingin mendapatkan dokumen kepedudukan Mulai dari kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lainnya termasuk surat keterangan pindah kan Juga kartu identitas anak dan KTP elektronik Jadi itu semacam kemudahan yang diberikan oleh Direkturat Jenderal, Kepedudukan, dan penduduk Setiap masyarakat yang mengajukan permohonan dokumen admin duk, misalnya kakak, warga bersangkutan mengisi formulir permohonan Untuk berkas tersebut dengan mencantumkan alamat email Setelah diproses dan selesai, pembohon akan menerima email yang berisikan QR Code dan PIN Selanjutnya warga bisa mencetak melalui mesin ATM dengan melakukan scan QR Code Atau dengan mengetik PIN yang telah diterimanya melalui email Terima kasih